Intro Kompetisi Liga 1 2021 baru bergulir 7 pekan Tetapi 10 klub termasuk PSS Lehmann hingga Persibandung sudah kena sanksi dari Komite Disiplin PSSI PSS Lehmann menjadi salah satu klub Liga 1 yang paling besar menerima hukuman atau denda dari Kompetisi PSSI PSS Lehmann menerima denda sebanyak 100 juta karena pelanggaran terlambat kick off dari waktu yang telah ditentukan Denda dari Kompetisi PSSI diberikan bukan hanya dalam satu kali pelanggaran PSS Lehmann tercatat dua kali terlambat kick off Pertama PSS Lehmann terlambat saat menghadapi Persija Jakarta pada 5 September 2021 Setelah itu keterlambatan kembali dilakukan pada saat melawan Arema FC pada 19 September 2021 Dengan pelanggaran tersebut tim berculuk Elang Jawa itu harus membayar denda sebanyak 100 juta rupiah Tak hanya PSS yang kena sanksi karena keterlambatan tersebut Tetapi beberapa klub juga dikenai sanksi yang sama Beberapa klub yang juga datang terlambat dan kena sanksi yakni Madura United, Persela Lamongan, dan PSM Makassar Sementara itu Persi Bandung juga harus membayar denda sebanyak 50 juta rupiah Karena melakukan pelanggaran dengan adanya tamu VIP yang masuk ke ruang ganti tim Hal ini terjadi saat Persi Bandung sedang melawan Persita Tanggerang pada 11 September 2021 lalu Ting berculuk Maung Bandung itu berhak mendapat sanksi karena dinilai tidak mematuhi aturan yang ada Dalam stadion sendiri hanya diperbolehkan sebanyak 299 orang yang ada di stadion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!